Sementara di kawasan Patung Kuda yang menjadi lokasi demo juga terlihat masih sepi. Untuk selengkapnya kita ikuti laporan dari rekan Bayu Pradada. Bayu, bagaimana situasi terkini di sekitar Patung Kuda? Ya, Agung, kami memantau sejak pagi tadi sudah ada sejumlah masa yang berasal dari aliansi buruh, terutama dari Bekasi tadi yang sudah tiba di halaman Monas, terutama di depan Patung Kuda Arjuna Wiwah, Jakarta Pusat ini. Namun, Agung, beberapa masa yang tadi sudah berkumpul dengan lalu komandonya, ini beberapa saat yang lalu ini sudah bergerak untuk menuju ke Tugutani, di mana tadi dari komunikasi yang kami lakukan dengan kodilator lapangan, menjelaskan bahwa mereka masih menunggu sejumlah masa lainnya yang diperkirakan, nantinya ada 500 masa yang mereka tunggu, yang hanya berasal dari Bekasi saja, yang nantinya mereka akan melakukan long march bersama-sama dari Tugutani, nantinya menuju ke Patung Kuda Arjuna Wiwah untuk melontarkan aspirasi mereka, menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu juga, tadi kami juga sudah berbincang dengan dirilantas Polda Metro Jaya, Sambodo, di mana tadi dijelaskan bahwa nantinya sejumlah antisipasi juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan aksi ini hingga sore hari ini. Dan juga tadi disebutkan bahwa nanti ada sejumlah masa yang bukan hanya dari Bekasi saja, namun juga dari berbagai wilayah lain, seperti dari aliansi Buru Banten dan juga aliansi-aliansi lainnya, yang akan tiba bergabung bersama nanti untuk berdemonstrasi di sini untuk menolak UU Cipta Kerja. Sementara itu juga bukan hanya dari Patung Tugutani saja, nantinya Long March akan dilakukan, tapi juga ada sejumlah masa yang akan bergerak dari samping kantor Bawaslu atau dari depan kantor ILO yang nantinya akan melangsungkan Long March ke Patung Kuda ini untuk berdemo. Sementara itu beberapa akses ini sudah ditutup pada pukul 10 tadi, terutama akses yang menuju ke Istana Negara, di mana sejak malam hari tadi antisipasi untuk menutup akses ini sudah dilakukan, namun penutupan akses ini masih dilakukan secara situasional dan masih bisa dilalui, namun pada pukul 10 pagi tadi ini seluruh akses yang menuju ke Istana ini sudah semuanya ditutup, baik dari Veteran maupun menuju Harmoni ini sudah semuanya ditutup. Kedatih demikian masih ada sejumlah akses yang masih bisa dilalui, seperti yang ada di belakang saya sampai saat ini masih bisa dilalui masyarakat, namun kedatih demikian masyarakat diminta untuk sementara hingga sore hari ini menghindari kawasan Monas dan sekitarnya. Agung. Baik, pengalihan arus akan dilakukan secara situasional begitu barengkali ya. Terima kasih, bagi peradana selamat kembali bertugas dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.